Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Filipina pada Laga Pamungkas Grup F Putaran Kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, dengan skor 2-0. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada Selasa, 11 Mei 2024 lalu memberikan semangat baru pada dunia persepak bolaan Indonesia. Namun di sisi lain, penampilan Anang Hermansyah usai laga tersebut menuai banyak kontroversi. Pasalnya, lagu yang mereka bawakan dinilai kurang tepat untuk momen sakral selebrasi. Menanggapi banyak hujatan dari warganet, Anang Hermansyah dan Asanti pun memberikan klarifikasi. Kita diundang di tanggal 11, diminta untuk mensupport di tanggal 11, dan benar-benar murni kita tidak ada ibaratnya kayak profesional pekerjaan sebagai penyanyi itu nggak ada. Murni kita memang hanya men-support penyanyi Indonesia. Memang salahnya kita tidak terlalu tahu tentang selebrasi-selebrasi kalau misalnya menang itu harus gimana. Kita berharapnya memang harusnya di-brief kan kalau misalnya menang itu gimana. Jadi kita hanya mengikuti apa yang memang diarahkan, baik dari itu lagu, maupun durasi, maupun kapan nyanyinya. Kita juga kemarin banyak ngikutin aja karena kita nggak mau disangka kayak, aduh ribet banget sih, jadi ini penyanyi gini-gini. Jadi kita ikut aja, manut aja kapan suruh nyanyi. Kita ikut nyanyinya, kan banyak yang bilang kenapa nggak Indonesia Pusaka terakhir. Memang disuruhnya Indonesia Pusaka itu di pertengahan dan kita lihat tanggal 11 juga ada penyanyi yang melakukan hal yang sama. Memang nggak disiarin ya, karena orang banyak yang nggak tahu kita nyanyi lagu Indonesia Pusaka. Jadi kita bener-bener ngikutin apa yang diarahkan oleh tim dari sana. Ya kan nggak mungkin ujung-ujung kita nyanyi, terus kita seenaknya bawain lagu kita gitu. Kita malah sempat di hari H, kita berdua tuh di hari checks out, ini kayaknya kalau kan disuruh bawain lagu sendiri. Lagu kita kan duit cita-cita aslo, yang ada kita bukan bisa ditimpuk di situ. Terus kita mikir, apa ya lagu Mas Anang yang cocok, yang paling ngebeat ya itu rindu ini. Tapi kita pas check out udah gini, ini euforia bola, kita kayak nggak nyambung gitu. Makanya akhirnya kita ngomong ke tim kita, Mas boleh nggak itu tentatif gitu. Tapi balik lagi, pas kita ngomong dari mereka udah di ACC, udah di tantangan sesuai rundown. Kita memang salah nggak, nggak nge dengan ritualnya harus apa, apa-apa. Dan kita memang kan berharapnya kita diarahkan juga dong, kalau pemain di lapangan tuh harus apa gitu. Nah, kalau mungkin aku sedikit bilang bahwa lagu Rindu ini itu, aku kenapa pasti kalau lihat videonya kalian bisa lihat aku nggak nyanyi. Karena aku beberapa kali ngasih kode untuk stop, stop. Tapi tetap nggak di stop juga sama, aku udah ngomong ke tim aku sih, bukan ke panitnya, stop gitu. Akhirnya karena nggak di stop, aku mundur, aku bilang ke tim aku, tim aku nggak berani. Akhirnya mereka kan pakai HP, aku bilang, tolong di stop nggak? Aku udah agak kayak gitu, baru di stop. Jadi bukan kita diberhentikan lagunya, tapi kita yang meminta untuk berhentik. Tapi ya, ya ini penggajaran lah ya buat kita gitu. Kejadian di atas panggung atau di kejadian, di saat kita melakukan konser, bisa terjadi apa saja. Yaitulah dunia profesional. Jadi bahwa kita siap menghadapi promesi ini, ya pasti semua promesi punya risiko. Ya kalau kita siap menghadapi risikonya, ya memang seperti ini. Jadi kalau kita sudah tahu ini punya masalah, kan kita pasti nggak akan terjadi. Yang ini udah terjadi, nggak bisa kita jelasin lagi. Ya ini memang harus kita belajar. Ini namanya latihan mental. Terima kasih telah menonton!